Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. 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 Like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa 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 like, share dan subscribe channel ini. dari kayu semua, gimana lah supaya jangan masuk air kalau sekarang, ada yang dari kaca, siapa yang pernah naik kapal ayo, nah kapal yang besar ya, yang ada deck 1, 2, 3, sampai ada kelas 1, seperti itu oh ada yang sudah pernah naik itu ya nah, itu kan ada jendelanya dari kaca, kita bisa melihat keluar, tapi kalau bah terangga, jadi sudah dikeluarkan dulu burung merpati yang pertama pulang, gak bawa apa-apa berarti masih air semua nah, dari dulu burung merpati sudah diketahui bisa untuk mengirim pesan waktu kantor pos juga belum ada kan, zaman-zaman dulu itu diikatlah surat di kaki merpati, disuruhlah terbang ke alamat tertentu nah, disitu pintarnya merpati kan terbang merpati itu hingga lelaki alamat itu dan bisa diambil si alamat oh ada pesan baru lepas lagi burung merpati nah, dalam zaman Nuh juga seperti itu pesan dari merpati perlu nah, jadi belum surut maka balik lagi tapi tujuh hari lagi katanya dilepaskan lagi dan setelah dilepas oh, sudah ada daun dibawa di paruhnya artinya sudah mulai surut tapi belum surut nah, berarti ada pohon jaitun kan tinggi berarti masih ada berapa puluh meter lagi airnya ke darat kan nah, ada tujuh hari lagi dikirim lagi burung merpati nah, kali ini tidak balik berarti sudah kering sekarang apa yang mau kita ambil dari sejarah ini nah, tentunya kita harus ingat bahwa airbah itu bencana bencana menjari mati semua orang kenapa ya seperti itu ayo Pak Pendeta mau tanya dulu gak usah ada airbah tapi kejahatan makin luar biasa saling membunuh menghina apa mau seperti itu ah, tentu Allah juga gak mau kan maka orang jahat itu semua dimusnahkannya lah dimusnahkannya melalui airbah apa yang membuat Tuhan juga marah sama orang jahat sebenarnya masih nasihati supaya bertobat gak bagus kayak gitu kata Tuhan tapi malah orang jahat ini tau kan ulah orang jahat malah mengejek-ejek Tuhan dia mengolok-olok Tuhan karena dia anggapnya yang dikerjakan sinuh itu pekerjaan orang gila masa dibangun perahu untuk apa nah orang percaya seperti minggu yang lewat hanya mengerjakan apa yang dipermankan Tuhan gak bertanya-tanya dia sekarang anak-anak kami diingat Tuhan pasti menghukum orang jahat nah siapa mau melakukan yang jahat wah gak ada kan siapa mau melakukan yang baik wah tunjuk tangan semua wah apalagi yang pakai baju hitam itu wah tunjuk tangan dia wah langsung dia senang dia nah sekarang kita berjanji kita mau diberkati Tuhan bukan mau dihukum ya jadi corona ini jangan dulu dibilang hukuman Tuhan enggak tapi kita mau diuji dulu tentunya Pak Pendeta udah rindu ya kita ketemu tapi berdua dulu kita nanti corona ini udah hilang pasti kita bersekolah minggu lagi kan bernyanyi bertemu dengan kawan-kawannya wah suka cita pasti ada nah sekarang biarlah kita sebagai anak Tuhan yang setia melakukan firmannya amin kita berdoa terima kasih Bapak engkau yang maha adil jikalau kau menghukum itu artinya kau percaya Tuhan tidak salah menjatuhkan hukuman itu tetapi supaya kami hidup di dalam kebenaranmu karena engkau mencintai keadilan dan kebenaran biarlah kami juga anak Tuhan sangat mencintai keadilan dan kebenaran itu secara khusus melakukan yang benar di hadapan Tuhan terima kasih Bapak dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mucak syukur amin ayo kita bernyanyi lagi karena kita sudah selamatkan Tuhan kita harus bangkit jangan lagi melakukan dosa-dosa kita harus bangkit terus untuk melakukan yang baik ayo kita nyanyikan bangkit serukan nama Yesus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nama Yesus di atas galaknya Rakit cerukan nama Yesus Maju nyatakan kuasanya Kita buat ibu sebetar Kalahkan ibu dayanya Dengan kuasa namanya Nama Yesus penara yang kuat Nama Yesus kota benteng yang teguh Nama Yesus galakkan semuaku Nama Yesus di atas galaknya Nah kita akan beri persembahan kita Engkau memberkati orang tua kami Sehingga orang tua kami masih tetap ikut di dalam kasihmu Untuk memelihara kami anak-anaknya Saat ini kami serahkan Persembahan kami ini Sebagai ucapan syukur kami atas kasih Tuhan kepada kami Terima kasih Bapak Berkenanlah untuk menerima persembahan kami ini Dalam Kristus Yesus Sampai berdua menerima persembahan kami Sampai berdua menerima persembahan kami Sampai berdua menerima persembahan kami Mari kita sama-sama berdoa Doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang sesukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena kau yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Terimalah berkat Tuhan Anugerah dari Tuhan Kitaus Kristus Kaiseti adalah Bapak Dan Persituaruh Kudus menyertai saudara sekalian Amin 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 Salam Sampai bertemu kembali Tuhan Yesus memberkati